Menteri Sosial Idrus Marham kembali diperiksa KPK terkait dugaan suap pembangunan proyek PELTEU Riau 1. Kali ini ia diminta bersaksi untuk dua tersangka sekaligus. Untuk ketiga kalinya, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham harus memberikan sejumlah keterangan pada KPK. Bersaksi bagi anggota Komisi 7 DPR Eni Saragi dan pemegang saham PT Black Gold Natural Resources Limited, Bambang Sutrisno Kocok. Idrus datang didampingi kuasa hukumnya Syaiful Huda. Ia mengaku kedatangannya sebagai langkah pembuktian taat hukum. Nama Idrus seringkali muncul sebagai salah satu yang diduga terlibat kasus senilai 900 juta dolar ini setelah KPK melakukan penyitaan CCTV di ruang kerja kedua tersangka. Idrus diduga melakukan serangkaian pertemuan dengan kedua tersangka terkait proyek PELTEU Riau 1. Selain memeriksa Idrus, hari ini KPK juga memeriksa Eni Saragi dan Johannes Budi Sutrisno Kocok. Dengan tersangka saudara-saudara ini, saya punya keyakinan bahwa saya dipanggil dalam rangka untuk menengkapi penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Tetapi tentu substansinya saya belum tahu persis. Ya nanti mungkin setelah saya ditanyakan oleh Pak Penyukur Pak Bisa-Bisa. Ya berapa kali pun kita harus hadir karena ini adalah bagian dari penghormatan kita kepada proses hukum. Jadi kalau kita ingin melihat negara ini maju, ya kita harus menghormati proses hukum. Jangan ada istilahnya intrik-intrik. Dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Manggar Fatani di gedung KPK. Selamat malam, Manggar apa yang didalami KPK lagi? Dari Idrus Marham. Selamat malam, Putri. Pemeriksaan terhadap Menteri Sosial Idrus Marham masih berlangsung hingga saat ini. Pemeriksaan terhadap Idrus Marham ini sudah berlangsung sejak pukul 10. Dan ini merupakan pemeriksaan Idrus Marham yang ketiga sebagai saksi untuk kasus proyek SUAP dalam proyek PLT Uriau 1. Dan selain Idrus Marham memang ada dua tersangka lainnya yang juga diperiksa kali ini sebagai saksi karena ada pemeriksaan silang bagi para tersangka baik Enisa Raghi maupun Johannes Budi Sosial Idrus Marham yang diperiksa sebagai saksi bagi masing-masing tersangka. Jika Idrus Marham masih berada di dalam ruang KPK untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi, kedua orang tersangka baik Enisa Raghi maupun Johannes Budi Sosial Idrus Marham sudah keluar dari gedung KPK. Untuk Enisa Raghi ini keluar sekitar pukul 7.10 dan untuk Johannes Budi Sosial Idrus Marham atau Johannes Kocos sudah keluar sekitar pukul 7.35. Berbeda dengan Enisa Raghi yang saat keluar dia sempat memberikan keterangan kepada awak media mengenai apa saja yang diperiksa terkait pemeriksaan dia sebagai saksi hari ini yaitu terkait pertemuan-pertemuan yang ia pernah lakukan dalam rangka untuk memuluskan proyek PLT Uriau 1 bersama dengan Johannes Kocos ataupun dengan pihak-pihak lain. Sedangkan untuk Johannes Kocos keluar dari gedung KPK tanpa sepatah katapun. Dan untuk pemeriksaan bagi Idrus Marham kali ini berbeda dengan pemeriksaan kedua sebelumnya. Jika dua pemeriksaan sebelumnya Idrus Marham diperiksa terkait pengetahuannya terkait aliran dana yang terima oleh Enisa Raghi dari Johannes Kocos sebesar 4,8 miliar rupiah, kali ini Idrus Marham diperiksa sebagai saksi untuk kedua tersangka baik Enisa Raghi dan juga Johannes Kocos terkait pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan oleh Idrus Marham baik pertemuan formal dalam rapat resmi maupun pertemuan informal yang dilakukan oleh Idrus Marham baik secara sendiri-sendiri atau secara individu dengan para tersangka ataupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan menurut jurubicara KPK Febri Diansyah, pengetahuan ataupun penggalian informasi mengenai pertemuan ini penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses persetujuan ataupun proses pendata tanganan dalam proyek PLT Uriaus 1 ini karena menurut KPK proses pendata tanganan dari mulai rencana hingga akhirnya kerjasama antara dalam proyek PLT Uriaus 1 ini tidak terjadi secara tiba-tiba apalagi KPK menemukan dugaan adanya aliran dana sebesar 4,8 miliar rupiah yang dilakukan dalam rangka untuk memuluskan proyek ini begitu putri dan untuk dugaan keterlibatan ataupun dugaan pengetahuan Idrus Marham untuk kasus proyek PLT Uriaus 1 ini muncul ketika KPK melakukan penyitaan CCTV di ruang kerja Enisa Raggi lalu di ruang kerja juga Johannes Kocho dan juga di ruang kerja dari Sofian Basir di RUT PLN yang juga pernah menjadi saksi untuk kasus ini ini nama Idrus sering muncul karena diduga dari CCTV yang disita oleh KPK pada saat itu ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Idrus Marham terhadap para tersangka oleh karena itu KPK hingga saat ini masih mendalami namun untuk pengembangan kasusnya KPK masih fokus dengan dua tersangka yaitu Enisa Raggi dan juga Johannes Budis Kocho dan fokus pada poin-poin mengenai pertemuan dan juga bagaimana skema kerjasama antara PLN, PT PJB dan juga PT Black Goat Natural Resources dan juga bagaimana aliran dana yang kemudian diterima oleh Enisa Raggi sebesar 4,8 miliar ini Putri Baik, Manggar Fatani dari gedung KPK, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih